LPM Diyama, KMK, PFMI, dan Agrawitaka turut meramaikan asis sosial dengan menggalang buku-buku bacaan untuk rumah baca akar, gunung hindur, komisi pemberantasan korupsi atau KPK, melang barang rampasan dari perkara-perkara korupsi melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL, Jakarta III. Nah, menyatakan jawa Amerika Serikat mengaklir Salem sebagai ibu kota Israel. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Raffiq Karani dalam Diyama Weekly edisi Desember 2017. Berita pertama, Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Mustafa Beragama melaksanakan akses sosialnya di rumah baca akar, gunung hindur, Bogor. Acara tersebut dilaksanakan tanggal 18 November 2017 lalu. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti akses sosial tersebut. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Mustafa Beragama bersatu mengadakan acara akses sosial pada Sabtu 18 November 2017 di rumah baca akar, kecamatan gunung hindur. Dengan bertemakan mencerdaskan anak bangsa, acara ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada tanggal 10 November lalu. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Diyama, PMK, Agrawitaka, PSMI, dan KMK. Ashila Nurlayla, selaku perwakilan dari Agrawitaka, mengaku senang karena acara ini akhirnya terrealisasikan. Perasaannya senang, senang, lega, karena pertama aksi sosial ini udah lama banget pengen kita lakuin bareng teman-teman UKM. Cuman yang dulu itu nggak sempat terrealisasikan dan alhamdulillah sekarang terrealisasikan walaupun persiapannya ya bisa dibilang cuma 3 hari. Selain itu, Endang, selaku pendiri rumah baca akar di Gunung Sindur, mengaku terkejut ketika mendapat telepon dari mahasiswa Jakarta. Mahasiswa dari Universitas Prof. Dr. Mustafa akan datang ke Gunung Sindur, wah ibu kaget, kaget luar biasa. Wah ini dari mana kok bisa, tahu bisa nyampe nomor telepon. Begitu feeling ke ibu Nuri, pasti ini dari ibu Nuri, ternyata kan benar dari ibu Nuri. Alhamdulillah lalu ibu sampaikan kepada anak-anak, anak-anak begitu antusias. Acara ini dibuka dengan perkenalan dari anak-anak didik dan diakhiri dengan pembagian hadiah. Dari Gunung Sindur, Adi Astadir Gantara, Muhammad Armizi Murdianto, Diama TV melaporkan. Berita kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaksanakan lelang barang rampasan para koruptor melalui kantor pelayanan kekayaan negara. Sejumlah barang sitaan berhasil dilelang seharga 3 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengadakan lelang barang rampasan dan sitaan dari para koruptor melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPK NPL 3 Jakarta. Tujuan tersebut diadakan pada 24 November 2017 di gedung KPK dengan Carta Pusat. Sebanyak 54 barang sitaan dielang oleh pihak KPK, seperti lelang kisan, mobil, barang elektronik, telpon benggam, serta perhiasan dan aksesoris mewah. Jiran Putri, suatu koordinator unit labuksi, diuturkan tujuan diadakan lelang tersebut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi. Tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ya, dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga nanti seluruh hasil lelang hari ini, hari ini lelang berhasil sejumlah 3 miliar 585 ribu 687 ribu, 3 miliar 585 juta 687 ribu, kemudian hasilnya semua akan disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan, pemulihan aset negara. Salah satu peserta lelang menuturkan, ia mengikuti lelang tersebut untuk membandingkan harga dengan harga pasaran normal. Ya sebenarnya pengen tahu harga pasar di sini berapa begitu. Demikian laporan khusus mengenai acara lelang berharga pasir dan siapa yang dilakukan oleh KPK. Berita ketiga, ratusan umat muslim melaksanakan sholat jumat bersama di depan Gedung Putih, Amerika Serikat. Aksi tersebut merupakan bentuk protes kepada Presiden Donald Trump mengenai status kota Yerusalem. Azan berkumandang diikuti sholat jumat bersama di depan Gedung Putih, tempat tinggal dan kantor Presiden Amerika. Aksi yang digelar American Muslim for Palestine ini menanggapi keputusan Presiden Amerika Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Suhu dingin tidak mengurungkan niat sekitar 100 orang untuk datang, bersolat, dan menyatakan dukungan mereka kepada warga Palestina di Yerusalem. There's been a lot of injustice that's been done to the Palestinian people on their own land, and I intend to be part of the fight at every level to give the Palestinians back their land and to give them freedom and peace. Warga yang datang bukan hanya dari Washington DC, tapi juga dari daerah sekitarnya. Bahkan beberapa dari mereka adalah non-muslim. Mereka datang di sini untuk memprotes keputusan Presiden Donald Trump dan memberikan dukungan mereka kepada rakyat Palestina di Yerusalem. Kelompok non-muslim yang tampak dalam aksi ini menyuarakan pentingnya untuk tidak memandang isu ini terbatas pada konteks keagamaan saja, namun juga menilik isu hak asasi manusia dan politik perbatasan negara. A two-state solution is possible, but it's a long ways away, and it starts with Israel actually treating the Palestinians in their region with respect and dignity, and not continuing settlement in the region that they have annexed from Palestine. Warga Amerika melakukan berbagai pendekatan untuk bisa mengubah keputusan penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sementara itu, seorang demonstran Palestina tewas setelah terlibat bentrok dengan petugas keamanan Israel di Yerusalem, Jumat pagi waktu setempat. Berita tersebut sekaligus mengakhiri Diama Weekly kali ini. Saya Rafiqa Rani dan seluruh crew yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!